Halo selamat datang di lenscake channel Di video kali ini aku mau membuat dimsem mawar Bentuknya cantik banget ya mamis Sampai enggak tega mau dimakan Rasanya enak sekali, murah meriah dan berkualitas Cara membuatnya pun mudah sekali Bisa banget untuk ide jualan dimsem frozen Nah yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Untuk bahan isian Kita siapkan 150 gram daging ayam digiling halus 1 buah tahu 2 sendok makan tepung tapioca 2 sendok makan tepung terigu protein sedang 1 butir telur 2 batang daun bawang iris halus 3 siung bawang putih kita cincang halus 1 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan saus tiram 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh gula pasir Siapkan kulit dimsem secukupnya Untuk resep kulit dimsem sudah pernah di-share di video sebelumnya Nanti lihat linknya di description box ya mam Cara membuat pertama kita haluskan dulu tahu Selanjutnya masukkan ayam yang sudah digiling halus Tambahkan telur Tambahkan telur Dan bawang putih Daun bawangnya kita masukkan juga Lanjut masukkan kaldu ayam bubuk, garam, lada, dan gula pasir Tambahkan saus tiram Dan minyak wijen Kita masukkan tepung tapioca Dan terigu Kita masukkan juga Nah sekarang Kita aduk bahan isi Hingga tercampur rata Step berikutnya Kita oles dasar panci kukusan dengan minyak sayur Supaya kulit dimsem tidak lengket Siapkan 3 ukuran kulit dimsem Yang ini diameter 9 cm 8 dan 7 cm Kita oles dengan air putih di bagian ini Kemudian tempelkan kulit dimsem Oles dengan air putih Kita tempelkan dengan kulit dimsem Ini untuk merekatkan kulit dimsem ya mam Nah sekarang kita beri isian Tapi jangan terlalu banyak Karena nanti isiannya akan melebar keluar pada saat digulung Pinggirannya ini kita oles dengan air putih Yang disini juga Ini untuk merekatkan Nah selanjutnya Lipat ke atas Seperti ini Kita satukan pinggirannya ya Kita rapikan dulu Nah kemudian pinggirannya ini Kita oles lagi dengan air putih Disini juga Kita oles lagi Dengan air Kemudian kita gulung Nah pinggirannya ini Agak ditekan ya mam Supaya kulit dimsem Bisa merekat dengan baik Kemudian supaya mawarnya Kelihatan merekat Kita buka kulit dimsem Nah kelihatan cakep kan Ini dimsem awarnya Sudah jadi ya mam Gimana mamis Mudah kan cara membuatnya Nah sudah selesai semua ya mam Sekarang tinggal kita kukus Sambil menunggu air mendidih Panaskan air kukusan Kita kukus dimsem mawar Selama 20 menit Dengan api sedang Setelah dikukus selama 5 menit Buka tutup panci kukusan Kita semprotkan dengan air putih ya mam Supaya kulit dimsem tetap lembut Dan tidak kering Kemudian lanjut mengukus Hingga matang Setelah dikukus selama 20 menit Wah cakep banget ya mam Batikan api kompor Dan angkat dimsem Nah ini masih panas ya mam Kita oles dengan minyak sayur Supaya kulit dimsem tidak kering Dan tampilannya juga bagus Untuk ide jualan kali ini ya mam Kita kemas dimsem mawar Dalam box plastik container Ukuran 750 ml Dimsem mawar ini bisa juga diprosen Jadi apabila sedang kepengen dimsem Tinggal kita keluarkan dari kulkas Tunggu suhu ruang Lalu dikukus sebentar Hingga lembut lagi Dimsem mawar ini juga bisa digoreng ya mam Dalam satu box plastik container ini Bisa muat 6 dimsem mawar Lalu kita tambahkan Saos cabai merah Nah sekarang Dimsem mawar sudah siap dijual Nah sudah selesai ya mam Dimsem mawar sudah siap disajikan Sekarang saatnya kita makan Siram dengan saus cabai merah Wah kelihatan mantap ya mam Kita potong belah dua Teksturnya lembut Nah ini tampak bagian dalamnya Berlapis-lapis ya mam Saya cobain dulu ya Hmm enak banget mam Ini cobain deh Pasti banyak yang suka Itulah tadi resep dan cara Membuat dimsem mawar Dan bisa jadi ide jualan Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dan tap tanda lonceng Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe